Intro Oke sekarang jam 4 lebih 5 ya Kita mulai aja semuanya Selamat sore semuanya Semoga sehat, bahagia, sejahtera Dari rumah masing-masing Di tengah waktu berpuasa Bagi yang menjalaninya Salam kenal untuk yang baru berjumpa secara online kali ini Saya Puji Astuti Sindu Sore ini saya akan membawakan sesi meditasi for forgiveness Atau meditasi untuk pemaafan Yang intinya adalah meditasi letting go Atau meditasi melepas Yang saya rasa ini sesuai juga dengan tema kita di bulan Ramadan ini Untuk membersihkan tubuh, membersihkan pikiran, dan membersihkan hati Agar kita bisa kembali dalam kondisi yang titrah Atau kondisi yang murni, kondisi asal, atau kesukian Dan menurut saya pribadi Yang namanya memaafkan Ini menggabungkan beberapa hal Yang pertama ini Membutuhkan penerimaan Penerimaan yang radikal Artinya penerimaan yang Tidak Berpamerih Penerimaan total Dan juga Membutuhkan pelepasangan Jadi istilahnya adalah To be and to let go To be artinya menerima Memang adanya seperti itu Memang ada kondisi yang Tidak baik-baik saja Yang perlu untuk Pemaafan Dan to let go artinya adalah Untuk Melepaskan Untuk mengikhlaskan Jadi kita perlu terlebih dulu Mengakui bahwa ada Permasalahan di diri kita Ada yang Perasaan yang tertahan Yang menyesak Ada luka Ada perasaan sakit hati Dan kalau kita Sudah mengakui Itu Maka Setelahnya baru kita Belajar untuk Memaafkan Atau melepaskan Dan jujur saja Itu tidak mudah Dan itu perlu Perlu proses Yang terus menerus Jadi mungkin Tidak selesai dalam Satu kali sesi Yang kita perlu lakukan Secara terus menerus Kadang-kadang Satu sesi kita merasa Sudah long Tapi kemudian Ingat lagi Nyesak lagi Yang perlu kita lakukan Adalah kesabaran Untuk kita terus menerus Melakukan Dan mengulangi Proses Memaafkan Sampai nanti Pada satu Waktu Sedikit demi sedikit Si Ketegangan ini Rasa sakit ini Akan berkurang Dan akhirnya Akan menjadi Memori Yang kalau kita Kenang Kalau kita ingat Tidak lagi Terasa terlalu sakit Jadi perlu Kesabaran Dan perlu terus Menerus mengulang Nah kalau sudah Tidak terasa sakit Artinya kita sudah Bisa move on Mungkin kita bisa Berkaca pada Beberapa pengalaman Terdahulu Ada pengalaman Yang Tidak enak Tapi kita Tidak terasa Nyesak Artinya kita sudah Sudah let go Tapi ada beberapa Lainnya yang kita Kerasanya lebih Masih sakit Masih ada Emosi kuat Ya akhirnya Belum selesai Dan itu harus Menjadi PR Yang di Yang dibereskan Oke dan Satu hal yang kita Perlu pahami adalah Memaafkan itu Bukan untuk Membenarkan Apa yang sudah Terjadi Bukan untuk Membenarkan Kesalahan Dari seseorang Yang sudah melakukan itu Tapi Sebenarnya Memaafkan adalah Proses untuk Membebaskan Diri kita sendiri Jadi bukan Untuk membenarkan Apa yang terjadi Tetapi untuk Membebaskan Diri kita Dari ikatan Aku memaafkan Dan kemudian Ia terbebaskan Dan dengan Ia terbebaskan Maka aku pun Sedikit demi sedikit Akan terbebaskan Seperti ini Oke jadi dalam Meditasi ini Kita akan Memulai dengan Proses Mengatur nafas dulu Kita tahu bahwa Latihan nafas ini Sangat Kuat Efeknya Kepada tubuh Dan kepada Pikiran Khususnya Kalau misalnya Kita saat Membuang nafas Membuang nafas yang Semakin panjang Semakin perlahan Ini terkait dengan Sistem cara Otonom Yang disebut Sebagai Parasimpatis Yang akan Membuat kita Menjadi dalam Kondisi yang Lebih Relax Lebih Release Nah kita Pertama-tama Akan melakukan Latihan nafas Dan Kemudian Kita nanti Akan menghadirkan Menghadirkan Ingatan Tentang Suatu Peristiwa Atau Seseorang Yang Pernah Membuat kita Sakit hati Ini mungkin Akan Menimbulkan Akan Menimbulkan Sensasi Secara Emosi Di dalam Diri kita Dan kita Harus menjaga Diri kita Agar tetap Dalam Kondisi yang Relax Dengan cara Kita tetap Mengatur Laju Nafas Untuk tetap Terkendali Pelan-pelan Dan kita Menjaga juga Agar Diri kita Dalam Sikap Yang Mindful Yaitu Diantaranya Yang pertama Kita tidak Menghakimi Tidak Melabeli Misalnya Muncul Suatu Sensasi Dan kemudian Sama kita Diterjemahkan Ini adalah Tidak perlu Kita hanya Perhatikan saja Dan kita Biarkan Biarkan Dia untuk Tetap Berjarak Antara Sensasi Yang muncul Dengan Kita yang Tengah Memperhatikan Oke Dan kemudian Berikutnya Adalah Dengan Mempertahankan Kesabaran Sabar Katanya Katanya Kita Yang bisa Kita lakukan Bersabar Dan Ujung Dari Sabar Adalah Ikhlas Jadi Kita Tidak Bisa Kita ikhlas Kalau kita Tidak Sabar Kita ikuti Prosesnya Dan Kemudian Selain Sabar Kita juga Perlu Tetap Antusias Untuk Menjalani Dan Menyikuti Proses Realitas Itu Dan Juga Dengan Rasa Percaya Ada Rasa Percaya Bahwa Yang Saya Lakukan Ini Adalah Hal Yang Berarti Yang Berharga Dan Bermanfaat Dan Kemudian Kita Mempertahankan Diri Tetap Lembuk Tetap Lembuk Tidak Memaksakan Diri Dan Tetap Membuka Hati Membiarkan Hati Terbuka Dan Menerima Yang Memang Ada Masalah Itu Dan Kemudian Yang Terakhir Adalah Melepas Oke Dan Nanti Akan Ada Kata Kunci Yang Akan Diucapkan Adalah Aku Memaafkan Kamu Termaafkan Bukan Untuk Membenarkan Apa Yang Sudah Terjadi Dan Apa Yang Kamu Lakukan Tetapi Untuk Membebaskanku Dari Ikatan Aku Memaafkan mu Engkau Terbebaskan Aku Terbebaskan Ya Cukup panjang Tapi nanti akan Dipandu Jangan khawatir Oke Seperti itu Pengantarnya Sekarang sudah Jam 4 Lebih 17 Kita akan Mulai Terima kasih Terima kasih.